Halo, hai, yipi! Bisa transform with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah poster webinar yang temanya itu pixel Teman-teman juga bisa pakai efek pixel ini ke semua jenis desain yang kalian lagi pengen buat Tentunya kalian harus bikin dulu konsepnya ya, teman-teman Nah, semua ini menggunakan elemen Canva Free Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke canva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Kita akan pilih template Instagram post Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa klik dulu di add color Kemudian kita masukkan kode hex 991B8F Kemudian teman-teman masuk ke bagian elemen Kalian search yang namanya pixel all tag Kemudian klik grafik Kita pilih yang kotak ini Kita taruh di area tengah ya, teman-teman Setelah itu, warna color-nya kita akan ganti dengan warna FDFF00 Kemudian warna abu yang ada di sini juga aku akan ganti dengan warna FFF00 Setelah itu, teman-teman bisa upload dulu aja foto pembicara dari webinarnya kalian Kalian hapus background dari foto tersebut Di sini aku udah ambil 3 jenis foto Ada 3 pembicara nih, teman-teman Nah, di sini aku akan taruh pembicara utamanya kita itu di daerah tengah Sedangkan pembicara lainnya itu ada di sisi kanan dan kirinya ya, teman-teman Kita atur seperti ini Kemudian kita select Dan kita pindahkan masuk ke dalam kotaknya Next, aku akan masukkan nama dari pembicaranya Nah, di sini kita akan masuk ke bagian elemen Kemudian kita cari web wireframe search bar Kemudian klik grafik Teman-teman masukkan aja yang ini Kita taruh di daerah dekat foto pembicaranya ya, teman-teman Copy paste, taruh di sini lagi Kemudian copy paste lagi Kita taruh di sini Tapi kita flip Next, teman-teman bisa klik text Kemudian kalian klik add the subheading Kalian tulisin aja nama masing-masing pembicaranya Di sini aku akan pakai font poppins medium Oke deh, di sini aku sudah memasukkan nama pembicaranya Teman-teman bisa pilih dulu semua elemennya Kemudian pastikan elemen-elemen tersebut berada di tengah desainnya ya, teman-teman Kemudian kalian balik lagi ke bagian elemen Kita akan search yang namanya hand drawn UI Di sini aku akan pakai yang ini Kita taruh di sudut kiri Kemudian teman-teman klik text lagi Kita klik add a heading Di sini kita akan ganti fontnya itu dengan jenis font yang pixel Nah, teman-teman sebenarnya boleh pilih aja mana font yang mau kalian pakai Di sini aku akan pakai yang VT323 Kita ganti dulu keterangannya webinar Copy paste lagi Data science di modern era Kita turunkan line spacing-nya Kemudian kita perbesar deh text-nya Setelah itu, teman-teman balik lagi ke elemen Di sini kita akan cari yang namanya clean line design software Di sini aku akan pakai yang ini ya, teman-teman Cuma areanya ini masih terlalu lebar Aku mau rotate dulu ya, teman-teman Kemudian di sini kita akan copy paste menjadi dua Yang pertama kita crop dulu Areanya sekitar setengah Kemudian klik done Dan yang keduanya juga sama Kita crop bagian bawahnya Kemudian kalian timpakan aja Kemudian select dan pindahkan ke sini Oke, di sini aku sudah memasukkan clean line design software Tapi aku akan ganti warna hijaunya dengan warna kuning aja Biar lebih seragam gitu ya, teman-teman Biar nggak terlalu banyak pilihan warnanya Di daerah sini aku akan tuliskan keterangan mengenai webinarnya Kapan berlangsungnya acara Kapan waktunya Dan lain-lainnya Kita copy paste 19 Februari 2023 Kemudian waktu acaranya Jam 07.00 PM Kemudian kita tulis lagi Webinarnya ini Via Zoom Online Kita turunkan line spacingnya Untuk memisahkannya Aku akan cari dots ya, teman-teman Kita masukkan yang ini Perkecil Taruh deh di daerah tengahnya Setelah itu, teman-teman bisa cari yang namanya mouse pixel Kita cari yang gratis Nah, ini ada yang gratis, teman-teman Kalian perkecil Kemudian kalian taruh di sini Kita rotate sedikit Selanjutnya, di area bawah dari desainnya Aku akan selipkan progress bar dan juga start button Teman-teman bisa cari aja di bagian elemen progress bar Klik grafik Teman-teman boleh pilih mana yang mau kalian pakai Di sini aku akan pakai yang ini Kemudian kita ganti dulu pilihan warnanya Jadi warna putih Kemudian warna hijaunya Kita ubah jadi warna Ini ya, toska Taruh di bawah Setelah itu, teman-teman bisa balik lagi ke elemen Kalian search yang namanya Start button Klik grafik Di sini ada beberapa pilihannya Aku akan pakai yang ini aja Kemudian kita perkecil Taruh di bawah Kemudian select semua bagian elemennya Dan kita pastikan area desainnya itu di tengah ya, teman-teman Next, aku akan masukkan gradient untuk bagian latar belakangnya Karena aku rasa bagian latar belakangnya ini terlalu polos ya, teman-teman Kalian klik lagi elemen Kemudian kalian cari gradient Half tone pixel Klik grafik Aku akan pakai yang ini Kita perbesar dulu Kita taruh di tengah Kemudian klik position to back Dan kita turunkan transparansinya menjadi 40 ya, teman-teman Sesudah itu, kalian bisa cari yang namanya Abstract pattern pixel Aku akan pakai yang ini Kita ganti dulu warnanya dengan warna E, B, B, 8, 40 Kemudian klik position to back Masukkan lagi yang sama Tapi di sini kita ubah jadi warna putih Kita perkecil Kita taruh di atas Klik position to back Baru deh aku mau hias beberapa elemen-elemen pixel Yang berkaitan dengan webinar Contohnya kayak pixel bell Aku akan pakai yang ini Pindahkan ke sini Taruh di sini Kemudian pixel speech bubble Kita klik grafik Masukkan yang ini Kita flip Kemudian pixel information Pilih yang ini Taruh di sini Dan wiii Sudah deh selesai teman-teman Gimana? Simple banget kan? Kalian juga bisa bikin efek pixel ini Menggunakan Canva Free Karena di Canva Free ini Banyak banget elemen-elemen yang gratisnya kok Teman-teman Yuk langsung dicoba juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you teman-teman yang udah menonton Tutorial ini sampai akhir Semoga bermanfaat Kalau kalian udah mendesain Nanti kalian share Kemudian kalian download Dalam bentuk PNG aja Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye